Intro Ikatan Penata Anestesi Indonesia Sekalimatan Timur menggelar acara Temu Ilmiah dan Angkat Sumpah Profesi Penata Anestesi di Hotel Grand Parama Jumat 30 Maret 2018 malam. Agenda yang diikuti anggota IPAI Sekalimatan Timur itu dihadiri dan dibuka langsung oleh Bupati Beraumuharam, Ketua Umum DTT IPAI Dorse Tandung, Perwakilan Direktur RSUD Abdiur Rifai, Binas Kesehatan, Organisasi Profesi Kesehatan Lainnya, serta Perwakilan Penata Anestesi Semarang dan Kalimantan Utara mengangkat tema harmonisasi penata anestesi sebagai mitra pendamping dokter anestesi dalam meningkatkan mutu pelayanan anestesi. Ketua Panitia Dwi Sofian Yuliza dalam laporannya mengatakan, Temu Ilmiah dan Angkat Sumpah Profesi Penata Anestesi diikuti sebanyak 34 orang penata anestesi dari 89 orang anggota IPAI Sekalimantan Timur. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh penata anestesi dari Kaltara 5 orang dan Perwakilan IPAI Semarang 1 orang. Peserta anggota Penata Anestesi Sekalimantan Timur berjumlah melakukan kesimpulian peserta, anggota maksudnya, yang mengikuti acara pada malam ini untuk penata Sumpah, diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari Samarinda 11 orang, Balikpapan 6 orang, Rumah Sakit Beriman Balikpapan 2 orang, Rumah Sakit Berbesi 2 orang, Sambuja 1 orang, Bontang 1 orang, Abdul Mugis Sambuja Seberang 3 orang, Bukar 1 orang, Kaltara 5 orang, BPP Jatung 1 orang, dan diikuti berapa juga 2 orang. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IPAI Dor Setandung menyatakan, temui ilmiah dan angkat Sumpah ini digelar sebagai wujud pelaksanaan amanah perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2014, di mana organisasi profesi bersama pemerintah daerah berkewajiban untuk membina dan bekerjasama dengan organisasi profesi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kompetensi. Harapannya adalah dengan dilaksanakannya kegiatan ilmiah sementara ini, para penataan desisi khususnya yang ada di berau dapat meningkatkan kualitas mereka, khususnya untuk bekal dalam pelayanan karena melalui kegiatan ini akan disajikan materi yang berulainya lengkap. Jadi ada ilmiah, ada terkait dengan penjajarial, dan juga terkait dengan sosial kultural. Ini akan menjadi bekal mereka pada saat melaksanakan pelayanan, khususnya pelayanan anestesi secara berkualitas atau profesional. Jadi itu harapannya, dan dengan dilakukannya supaya kompetensi mungkin memperkuat komitmen para penataan desisi khususnya di berau ini untuk lebih punya tekad atau komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama bagi masyarakat di berau ini. Sementara itu, Bupati Berau Muharam dalam sambutan mengingatkan tentang kompetensi dan profesionalisme profesi penata anestesi. Menurutnya, setiap profesi harus memiliki kompetensi di bidangnya, khususnya bagi seorang penata anestesi. Pasalnya, seorang penata anestesi paling berpengaruh atau yang menentukan dalam proses operasi bagi pasien khususnya dalam pemirusan. Anestesi ini yang menyebabkan orang ketika dioperasi kita terasa sakit ya. Belajari, ini obat, ini beratangan ketahan supaya kita dioperasi, waktu operasi dan hilangnya rasa sakit itu bisa terjamin. Dan sampai ketika belum selesai operasi ternyata dia mau. Itu yang lebih kuat saya oleh Bapak-Bapak ini. tentu maka penting, makanya perlu disumpah. Banyak yang bisa bayangkan kalau dia cobo, orang tidak serius, sembarang, ini bikin takar, ini. Kalau biasa, itu bisa mengorong. Makanya ini dibatukan antara terjujurnya dan akan sumpah. Berdalam ilmu Anda supaya analisannya benar, kemudian itu dijual Anda dijamin dengan sumpah. Saya sebagai Bupati Bupati Ketua Tentu banyak dupanya kegiatan ini. Liko Gustinanda, Benis TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bupati Ketua Tentu